Beliau meminta-minta betul Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis, dan kalau barang ini tidak datang, akan terjadi krisis sosial ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail harus tahu. Inilah yang sering saya sampaikan ke Pak Atai, ke Pak Kepala BPKP, Pak detail ini dicek, Pak tolong ini detail saya dibantu. Untuk apa? Polisenya jangan sampai kelaru. Oleh sebab itu, yang namanya belanja pemerintah, belanja pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, itu harus memiliki tiga hal yang penting. Menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi.